Intro Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranawa mengapresiasi tinggi kepada seluruh kabupaten kota yang bekerja keras menurunkan angka kasus COVID-19. Pasalnya kini jumlah kasus COVID-19 menurun. Hal itu disampaikan Genjar saat membuka rapat penanganan COVID-19 dengan kabupaten kota se-Jawa Tengah secara daring Senin Siang. Genjar mengatakan grafik menunjukkan trennya membaik. Selain itu, Genjar juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama antara pemerintah daerah dengan provinsi dalam hal sinkronisasi data. Saat ini, Jawa Tengah menjadi daerah dengan data yang paling bersih di pusat. Genjar mengatakan tren penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah saat ini bagus. Dilihat dari kondisi rumah sakit di daerah yang ICU dan isolasinya mulai kosong. Bahkan, Genjar mengatakan bahwa rumah sakit Tukurjo, Semarang melaporkan kondisi ICU sudah kosong. Kalau alhamdulillah sih sampai hari ini bagus ya. Jadi kalau kita melihat kondisi kita, melihat dari bagaimana daerah-daerah video-video yang dikirimkan ke saya, apalagi kondisi rumah sakit, sih optimis. Karena rumah sakit, Pak rumah sakit sudah kosong, Pak tinggal satu, Pak ICU-nya loh ini. Bahkan di rumah sakit Tukurjo tinggal semua yang diisolasi di ICU sudah tidak ada. Bahkan sudah diminta dari rumah sakit Tukur, Pak kami mau sampaikan ke publik agar pasien-pasien yang lain sudah boleh masuk. Itu tanda saja, tanda saja. Di tempat lain sudah dikirimi di kabupaten-kabupaten bahwa kondisinya membaik. Tapi saya minta ini tetap kita, disiplinnya tidak boleh gendor. Meski kasus COVID-19 menurun, Ganjar meminta masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Alim Stafirin, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.